Jakarta selalu menjadi daya tarik bagi pendatang baru. Setiap tahun selalu ada pendatang yang mengadu nasib dan mengharapkan penghidupan yang lebih layak setelah pindah ke Jakarta. Tetapi pemirsa, akankah hal tersebut bisa terwujud atau malah menambah masalah sosial baru di Ibu Kota? Kita simak informasinya. Lebaran telah usai, kini pemudi kembali lagi ke Ibu Kota. Biasanya hal ini menjadi momen bagi sebagian masyarakat luar kota untuk datang ke Jakarta. Alasannya seragam, ingin mengadu nasib di kota Megapolitan. Wajah-wajah baru penghuni Ibu Kota pun mulai berdatangan di sejumlah titik mudik seperti stasiun dan juga terminal bus. Salah satunya yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Bermodalkan tekat dan niat ingin mencoba peruntungannya di Jakarta. Kalau yang ngajak sih gak ada, inisiatif aja sendiri tuh. Karena kerjaan aja. Apa persiapannya nih untuk mengadu nasib di Jakarta? Ya kalau persiapan mah gak ada, yang penting tekat aja mbak. Enggak, disini ya diajak temen. Ya persiapannya sih gak ada, yang penting tekat aja. Apakah lulusan mana gitu-gitu sudah ada pekerjaan sebelumnya? Udah. Mau cari pekerjaan ke Jakarta? Enggak, udah ada kerjaan disini. Oh udah ada. Kerjaan di mana tuh mas? Di kontraktor. Ya karena kan mau cari pengalaman, mau keluar dari itu daerah. Tertarik. Sangat tertarik ke Jakarta. Ya karena belum kesini kan mau ngelihat. Oke, karena teman jaru gitu ya? Ya, mau ngelihat sesananya kan. Mau cari kerja, sekalian mau cari pengalaman kayak gitu. Persiapan mental juga. Kan baru pertama kali ini kesini. Bekal keterampilan yang cukup serta pengalaman seharusnya menjadi pertimbangan sebelum memutuskan untuk mengadu nasib ke Jakarta. Dikhawatirkan dengan tidak adanya modal yang dimiliki, justru akan berakhir menggelandang serta menimbulkan masalah sosial baru. Pemerataan sosial ke seluruh penjuru daerah yang lebih masif mungkin dapat meminimalisir jumlah urbanisasi yang sudah menjadi langganan tiap tahun di ibu kota tercinta ini. Dari Jakarta, Eti Juitasari, Bambang Sudarso, Leman, Ainyus melaporkan.